Sidang Perkara Bidana nomor 225, Bitses 2021 atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Husein alias Habib Muhammad Rizik Esa dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan enjoy channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman hari ini adalah hari pertama kita menjalankan puasa Ramadan dan ini sudah jam 4 teman-teman, sebentar lagi adalah maghrib dan kita buka puasa. Nah teman-teman sebelum buka puasa teman-teman kita akan buka lagi berita-berita teraktual hari ini. Terkait Habib Rizik Siap teman-teman, karena kemarin sidang Habib Rizik ini menghadirkan para saksi. Dan saksi itu ada yang mengetahui secara langsung terkait acara di Petamburan, acara maulut nabi yang diadakan oleh Habib Rizik Siap. Ada yang menarik, kemarin ada mantan Kapolres yang menyatakan bahwa acara di Petamburan ini tidak menimbulkan klaster baru, klaster COVID-19. Nah ini kan cukup menarik teman-teman, kalau tidak ada klaster baru berarti situ tidak ada kedauratan kesehatan terkait kasus kerumunan di Petamburan. Dan kerumunan di Petamburan ini menyalai protokol kesehatan dan itu diakui oleh Habib Rizik Siap. Jadi Habib Rizik Siap juga mengakui terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Namun teman-teman, panitia penyelenggara jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa acara ini digelar dengan protokol kesehatan. Dan sudah mendapatkan izin dari berbagai pihak yang intinya intansi terkait ini memberikan izin karena acara itu memakai protokol kesehatan. Itu teman-teman terkait sidang Habib Rizik. Dan ini ada cukup menarik juga teman-teman, di sidang Habib Rizik ini mulai terungkap. Ternyata ada Pak Doni Munardu yang juga memberikan bantuan di acara pelaksanaan kegiatan di Petamburan itu. Dan Habib Rizik juga kirim salam juga kepada Pak Anies Baswedan. Bagaimana beritanya? Kita akan baca teman-teman ini dari detik.com. Titip salam Habib Rizik untuk Pak Anies Baswedan dan Pak Doni Munardu. Nah ini titip salam. Ada apa dengan Pak Anies Baswedan dan Pak Doni Munardu? Ini terungkap di persidangan kemarin teman-teman. Habib Rizik Sihab terdakwa kasus kerumunan Petamburan Jakarta Pusat dan Megamendung Bogor, Jawa Barat menyampaikan salam dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala BNPP Doni Munardu. Apa alasannya? Hal itu terjadi ketika Habib Rizik bertanya kepada mantan Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara. Dan Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPP, Rustian SSI, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 12 April 2021. Awalnya dia bertanya kepada Rustian tentang bantuan BNPP. Dia bertanya, apa benar? Bantuan pemberian 10.000 masker medis, masker kain 10.000, hand sanitizer 1000 botol, dan rapid test antigen 30.000 dikirim oleh Jenderal Doni Munardu Selaku keasat gas penanganan COVID-19 dan Kepala BNPP. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Habib Rizik untuk menegaskan kembali. Apa benar Pak Doni Munardu ini kirim bantuan di acara petamburan itu? Yaitu 10.000 masker medis, 10.000 masker kain, hand sanitizer 1000 botol, dan rapid test antigen 30.000. Apa benar? Itu dikirim dari Pak Doni Munardu. Kemudian Rustian pun mengamini itu. Rustian mengatakan alasan BNPP memberikan itu untuk memutus penyebaran COVID-19. Jadi Pak Rustian ini mengakui bahwa barang-barang itu dikirim dari BNPP dan dikirim atas nama Pak Doni Munardu untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona. Jadi teman-teman pihak intansi terkait ini juga aware, juga ikut membantu di acara kegiatan Habib Rizik dengan mengirim hand sanitizer, masker, kemudian rapid test antigen. Ini satu kepedulian juga teman-teman dari BNPP, dari Pak Doni Munardu. Di BAP Anda menyatakan, kenapa BNPP memberikan bantuan di situ? Anda jawab untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tanya HRS dalam sidang dan dijawab betul oleh Rustian. Jadi benar teman-teman, BNPP ini mengirimkan masker, kemudian hand sanitizer, rapid test antigen. Ini dalam rangka untuk memutus mata rantai dan ini dibenarkan oleh Rustian. Kemudian Habib Rizik pun menanggapi itu dengan menitip salam untuk Pak Doni Munardu. Dia mengucapkan, terima kasih kepada Pak Doni Munardu karena perhatian dengan acara mulut Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan. Jadi Habib Rizik mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Pak Doni Munardu. Karena itu saya ucapkan terima kasih ke Pak Rustian. Salam buat Pak Doni Munardu yang juga punya perhatian dalam acara Petamburan. Kerjasama untuk pencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Kata Habib Rizik siap. Ini luar biasa teman-teman perhatian Pak Doni Munardu di acara kegiatan di Petamburan. Acara pernikahan putri dari Habib Rizik. Kemudian dilanjutkan acara maulut Nabi Muhammad SAW. Diberikan bantuan teman-teman alat-alat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Artinya acara Petamburan itu diketahui juga oleh pihak Satgas COVID-19. Ya sangat tahu teman-teman. Karena pihak PNPB ini memberikan bantuan masker, kemudian hand sanitizer, juga antigen. Ini perhatian yang cukup luar biasa. Bukan hanya kepada Pak Doni Munardu. Habib Rizik juga berterima kasih kepada Anies Baswedan. Alasannya sama dengan ucapan terima kasih ke Doni. Yaitu Pak Anies dianggap peduli terhadap acara di Petamburan. Jadi Gubernur DKI Jakarta ini juga memberikan apresiasi di acara di Petamburan. Pak Doni Munardu juga memberikan apresiasi. Kemudian Bia Kapolres Jakarta Pusat memberikan izin. Kemudian Wali Kota juga memberikan izin. Jadi kegiatan di Petamburan itu diketahui oleh semua intansi terkait. Jadi masalahnya apa? Kalau masalah protokol kesehatan, kemarin juga sudah diakui oleh Habib Rizik. Ada yang melanggar. Tetapi intinya semua kegiatan dilakukan dengan protokol kesehatan. Selanjutnya ingin saya tanyakan dari catatan saya ini bahwa sempat bertemu dengan Panitia. Saat Anda bertemu Panitia, Anda berikan imbauan-imbauan. Tetap ikuti prokes. Bahkan dalam BAP Anda dapat instruksi langsung dari Bapak Gubernur Anies Baswedan. Supaya Petamburan ini tidak ada pelanggaran protokol kesehatan untuk diperketahat. Betul? Tanya Habib Rizik siap. Betul. Ujar mantan Wali Kota Jakbus, Bayu Megantara. Jadi itu teman-teman. Ada imbauan-imbauan yang itu juga berasal dari Panitia Baswedan. Agar kegiatan di Petamburan itu tetap yaitu menjaga protokol kesehatan. Dan ini diakui oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara. Baik, sampaikan salam saya kepada Pak Anies Baswedan. Beliau memang betul-betul perhatian. Karena sebelumnya beliau juga datang ke rumah saya untuk menyampaikan hal yang sama. Terima kasih. Artinya, baik Pak Gubernur maupun Pak Wali Kota saat itu punya perhatian yang luar biasa terhadap pencegahan penyebaran COVID-19. Tutur Habib Rizik siap. Nah, ini teman-teman semakin terbuka. Jadi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Habib Rizik. Baik ini memberikan izin, kemudian himbauan, pemberian bantuan, alat-alat kesehatan agar tidak terjadi penyebaran virus corona. Dan ini bentuk-bentuk perhatian yang cukup luar biasa dari intansi terkait. Lalu pertanyaan saya adalah, apa salah dari Habib Rizik siap? Kalau semua ini mengakui bahwa semua ini tahu kegiatan acara di petampuran. Itu teman-teman yang menjadi concern kita. Dan satu pertanyaan adalah, apa salah Habib Rizik siap di kegiatan di petampuran tersebut? Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait kasus kerumunan di petampuran. Yang di dalamnya ternyata kegiatan itu diketahui oleh Gubernur, Wali Kota, Kapolres, Pak Doni Monardo, dan beberapa intansi terkait. Tahu terkait kegiatan itu. Nah, kalau kegiatan itu melanggar protokol kesehatan, tentunya ini harusnya dibubarkan oleh yang terkait. Tetapi ini kan tidak dibubarkan, kegiatan terus berjalan sebagaimana biasa. Dan itu tidak ada masalah. Dan dari hasil tracing, teman-teman, ternyata tidak ada cluster baru di petampuran. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kegiatan di petampuran ini yang dibasalahkan Habib Rizik siap. Karena ternyata tidak ada cluster baru. Tidak ada efek terkait penambahan orang yang terkena COVID-19 atas kegiatan di petampuran. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.